Sesosok jasad perempuan ditemukan di dalam kantong plastik di Jalan Cilebut, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Kamis 25 Februari 2021. Korban adalah diska putri 18 tahun yang sebelumnya sempat pamit untuk pergi belajar kelompok. Teman-teman sebayanya mengaku kaget sekaligus kehilangan sosok diska. Salah satu teman masa kecil korban, Dira 17 tahun, mengaku kaget mendengar kabar duka yang menimpa sahabatnya. Dira kemudian menceritakan sosok diska. Menurutnya diska merupakan anak yang baik dan pendiam serta tidak sering bergaul di lingkungan tempat tinggalnya. Dikutip dari tribusbogor.com Kamis 25 Februari 2021, teman lainnya bernama Dewi Amanda kemudian menceritakan momen terakhir bertemu dengan diska. Ia mengatakan terakhir bertemu sekitar satu minggu yang lalu saat sedang membeli makanan di warung. Dewi mengaku kaget sampai bergetar saat mendengar kabar tewasnya diska. Ia juga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Diberitakan sebelumnya warga Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor digagarkan dengan temuan mayat dalam plastik hitam Kamis 25 Februari 2021. Plastik hitam itu ditemukan pukul 7 waktu Indonesia Barat di tembok pintu masuk material di Jalan Raya Cilebut. Mayat tersebut dimasukkan ke dalam plastik dengan posisi ujung atas plastik di bawah, sedangkan bagian bawah plastik berada di atas. Mayat dalam plastik itu ditemukan pertama kali oleh sopir angkutan material bernama Daddy. Saat itu Daddy sedang menjalani rutinitasnya membuka gerbang material karena akan mengantar pesanan bahan bangunan. Namun saat akan membuka gerbang material, ternyata pagarnya tidak bisa terbuka lebar karena ada yang mengganjal. Ia pun kemudian mencoba memindahkan tumpukan sampah yang mengganjal pagar tersebut. Namun saat diangkat, rupanya plastik yang awalnya dikira berisi sampah tersebut sangat berat. Selain itu, ia juga melihat bentuk kaki serta sikut dari luar plastik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.